Halo bro, apa kabar? Semoga lu pada baik-baik aja oke? Dan oke, disini gue bakal bahas ML lagi ya bro ya, sekitar 3 bulan lah ya kita gak bahas ML gitu Dan kalo kalian kepo, kenapa waktu bulan kemarin gue gak bahas ML? Ya karena gue bosen bro, gue lagi pengen cari hal-hal baru gitu ya kan Kayak lagi gue konten seneng tuh kayak samurai atau anime gitu Tapi disini kita fokus lagi ke ML lah ya, bahas-bahas ML lagi gitu bro, kembali ke pasar Dan oke, disini gue bakalan bahas Citigrel ya bro ya, sesuai judul gitu ya kan Dan ini di-requestan dari si Jun ya waktu dulu kayaknya Sorry Jun ya, gue baru bikin sekarang Dan by the way, ini gak apa-apa ya ilustrasinya di custom Soalnya kalo sambil main, HP gue tuh suka nge-crash, gue jelas, tai Oke bro, di ML kali ini gue bakalan bahas dari backstory-nya, skill sama pasifnya, spell emblem dan build-nya, dan counter hero-nya Jadi, dan by the way, gue bakalan warning dulu gak? Gak warning atau apa sih? Ini sebenernya ini informasi tuh gak terlalu penting Ini sih lebih ke kita mengenal lebih dekat hero-nya aja ya bro ya Lebih ke kayak mengenali skill-nya lebih detail gitu ya kan, gak apa-apa Tapi ini gak terlalu penting sih Dan oke, gue mulai dari backstory-nya dulu ya Tigrel terlahir dari keluarga bangsawan Weiting Sejak berdirinya Monian Empire Keluarga Weiting itu selalu menyediakan bakat militer bagi Monian Empire Dan yang telah melindungi kekuatan kerajaan Serta keamanan negara Monian Empire selama turun-temurun Generasi Tigrel juga bukanlah sebuah pengecualian Dan ayahnya Tigrel, yaitu Gareth Merupakan Menteri Pertahanan Kerajaan Dan tangan kanan Sang Kaisar Sedangkan pamannya Eker merupakan kepala penjaga perbatasan Yang ditempatkan di daerah paling bahaya di antara bagian Selatan Selatan Kerajaan dan Land of Despair Meskipun ribuan tahun telah berlalu Sejak perubahan mengejutkan yang memisahkan kerajaan Dan kabar buruk tentang ancaman Epsi, Iblis, dan makhluk menyeramkan yang tidak pernah pudar Sejak kecil Tigrel menerima pelatihan militer secara sistemasi di Castle Atlas Mempelajari berbagai teknik bertempur seperti bertarung, ilmu pedang, dan mengendarai kuda Seluruh keluarga Tigrel memiliki harapan yang tinggi untuknya Berharap bahwa suatu hari nanti dia dapat melanjutkan generasi ayahnya Dan menjadi pelindung Monian yang paling setia Oke ini singkat kisahnya ya bro ya Kalau mau lanjut kalian baca sendiri aja deh Oke lanjut ke skill sama pasifnya Dan gue mulai dari skill pertama yaitu Attack Wave Tigrel akan ngebaduk palunya ke tanah Dan memberikan 270 physical damage Ditambah 70% total physical attack Kepada seluruh lawan di area yang berbentuk kipas Dan menyebabkan epic slow kepada mereka sebesar 30% selama 1,5 detik Lanjut ke skill keduanya Scream Hammer Tigrel akan melakukan charge ke arah yang telah ditentukan Dan bertabrakan dengan lawan Memberikan damage 4 detik Dan setelah charge Tigrel dapat melakukan skill ini kembali Untuk melepaskan serangan kedua Memberikan 280 physical damage Dan menyebabkan epic airborne Kepada lawannya Lanjut ke skill ultimate nya Implosion Tigrel akan menarik lawan di sekitarnya Ke diri nya memberikan 270 physical damage dan menyebabkan efek stun kepada mereka selama 1,5 detik Anjig sumpah sih ini kalau udah kena ulti sama flicker Najis bro Dan terakhir ke pasifnya yaitu Peerless Tigrel akan mendapatkan 1 stack blessing ketika menggunakan skill atau menerima basic attack dari lawan Tigrel akan menjadi kebal terhadap basic attack berikutnya setelah mendapatkan total 4 stack blessing Oke kita lanjut ke spell emblem dan build nya ya bro Kalau untuk spell nya Tigrel itu udah pasti pake flicker ya bro Karena Tigrel tuh cocok lah bro Pake flicker tuh bisa buat combo maupun buat kabur juga ya Tapi kalau lu mau lagi main huru atau main troll atau tolol Eh dan bebas sih Mau retri Sok Mau pengen Sok Dan kalau untuk emblem nya ya ini yang gue pake biasa sih bro Gue tuh pake emblem tank ya 2 pit healthy 1 firmness Sama 1 portrait Sama 2 purity Ini sih yang biasa gue pake Tapi selerain aja gitu ya Kalau emblem suka-suka lu Mau gimana setting-setting lagi Oke Dan kalau untuk build nya Aduh kalau ngomongin build tuh Build tergantung kondisi sama situasi kita Lawan hero apa aja gitu kan Tapi gue paling sering pake build nya tuh yang gini bro Karena gue suka aja Dan terakhir kita bahas counter nya oke Oke Counter pertama menurut gue yaitu Valir Oke menurut gue Valir adalah salah satu counter si Tigrel sih bro ya Dengan skill 1 dia Dan duanya itu yang ribu Dia mudah banget ngambat pergerakan Tigrel Yang memang kurang gesit ya Karena Tigrel tuh ribu bro Awak ngetih berat gitu Berat gue armor Dan oke karena dia tank ya Nah dan skill-skill itu Valir bisa melawan Tigrel Dengan mudah menghabisinya Sebelum Tigrel sempat ngeluarin skill-skillnya Dan ultimate Valir juga kan Bisa ngehindar dari crowd control Yang dipunya Tigrel gitu bro Jadi kalau Tigrel mau ultimate Valir juga Kalau Valirnya ada ulti Ya Valir bisa lepas Karena ultimate Valir itu bisa Ngebebasin dia dari crowd control Counter kedua Yaitu Akai Nah udah jelas ya bro Eh si Bangsat ini juga ultimate nya Ara Medan Tuh gue heran danjir Muter udah bisa kegangsi Bentau-bentalin lagi Tigrel juga bisa kesusahan bro Menggunain ultimate nya Karena Akai kan Dan karena Akai tuh Sumpah Sumpah Ribet banget njir di ultimate nya Jadi nanti kalau si Tigrel mau gunain ulti Terus si ngetot Akai ini juga punya ulti Ya udah pasti menang Akai ya Jadi ya Akai itu ngehambati Gila banget sih bro Menurut gue Kalau lagi ulti ya aduk perang ulti gitu Kalau udah gunain ulti Pokoknya Lo bisa mental danjing ke alam baka Gue benci danjing di season ini sama dia Eh sorry ya Jangan tersinggung ya Sama usernya Mohon maaf Ini sih Gue cuma kesel aja gitu Kalian hebat kok Jago Pakai Akai nya Semangat Counter ketiga menurut gue Yaitu Kufra Nah Kufra juga menurut gue ya Salah satu counter si Tigrel Dimana si Kufra itu punya skill 2 nya Yang bisa jadi kayak Bah bekel gitu ya bro ya Dan kalau si Tigrel nih Ya kalau Tigrel Gunain skill 2 nya Terus Kufra lagi mode bouncing ball gitu Itu skill 2 nya itu bakalan gagal bro Kayak kena Apa ya namanya ya Airborne Ya stun effect crowd control airborne Kayak ngapung-ngapung gitu njir Dan itu kesel banget sih Pas gue pake Tigrel Ada Kufra Jadi kayak gitu aja sih bro ya Tigrel Juga kesusahan Buat inisiasinya nanti Dan oke bro Mungkin segitu aja ya Pembahasan singkat dari gue Mengenai MLD Tigrel Ya Dan maaf Kalau agak toxic ya Karena gue tuh suka ngomong kotor Dan kalau lu mau request hero Lu bisa komen down below Dan pasti gue baca kok Dan thank you Udah nonton sampe abis Dengan rupa di like Comment And subscribe bro Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!